Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku yang saya cintai saya bahagam Pencobotan gambar Presiden RI Di kantor DPD-PDI Sumatera Utara Menurut saya ini sudah keterlaluan Di luar batas Ini bukan persoalan wajib atau tidak Tapi ini adalah persoalan semangat Semangat apa yang dilakukan oleh Politisi BDP ini Sudah berbau Pemberontakan Makar perlawanan terhadap Kepala Negara Yang Sah Gara-gara Capresnya kemarin kalah Di Pilpres 2024 Ini tentu sangat memperhatinkan Ini akan memicu Bisa memicu perpecahan Bisa memicu kemarahan Terhadap para pendukungnya Pak Jokowi Dan ini sangat tidak produktif Untuk menjaga stabilitas nasional Pencobotan gambar Presiden Di kantor-kantor PDI di daerah Diakui oleh Hasto sendiri Dia mengatakan bahwa Di sejumlah kantor PDIP di daerah Banyak dilakukan pencobotan Yang sama terhadap gambar Presiden RI Menurutnya itu sebagai sebuah Bentuk kekecewaan Oke Anda kecewa boleh Tapi jangan bodoh Jangan bersifat Ngawur Yang bisa membahayakan Disintegrasi bangsa Sekali lagi Ini bukan persoalan Masang gambar Presiden Itu wajib atau tidak Ini adalah persoalan semangat Anda Persoalan Yang sudah berbau Makar sudah Dalam bentuk nyata Mencobot gambar Kepala negara itu Orang nomor satu di Indonesia Apapun Anda kecewa dengan Kekalaan politik Tapi tidak seharusnya Kalian para politisi BDIP Melakukan hal itu Itu sudah sikap yang sangat ekstrim Perlawanan terhadap Kepala negara yang sah Iya sangat ekstrim 11-12 dengan kelompok ekstrim kiri Yang sekian lama Menggaungkan perlawanan Yang sama kepada Presiden Jokowi Berteriak pemaksulan Berteriak pecah dan lain sebagainya Yang senada selama beberapa tahun terakhir Akibat kekecewaan politik mereka Dan ini BDI menurut saya sudah sangat ekstrim Berlakunya dengan Pencobotan gambar Kepala negara ini Walaupun Hanya berubah gambar Tapi itu simbol orang nomor satu di negara ini Simbol Gambar kepala negara kita Anda bisa bayangkan Kalau itu dilakukan di Negara lain Di Korea Utara misalnya Sudah pancung semua itu pengarus PDIP kalau itu Terjadi di Korea Utara Atau di Arab Saudi misalnya Atau di negara lain Jangan begitulah Bersikaplah Yang dewasa ya Para politikus PDIP Hasto Anda sebagai sekjen Jangan terus-terusan Menebarkan kebencian Memprovokasi Seolah-olah itu dianggap Sebagai hal yang wajar Tidak wajar itu Itu sikap Contoh sikap yang tidak gentle Contoh sikap yang sangat memalukan Contoh sikap yang bisa memicu Konflik dan chaos horizontal Iya Bisa memicu chaos horizontal Karena kemarahan Yang bisa muncul Diakibatkan dari sikap-sikap ekstrim itu Kemarahan dari gubunnya Pak Jokowi lah Pencintanya Pak Jokowi masih sangat besar Di negara ini Maka jangan Anda pancing Kemarahan-kemarahan Dengan sikap-sikap bodoh Sikap-sikap Yang berbau makar itu Iya semangatnya Sudah semangat makar Sudah semangat Tidak mengakui kepala negara Walaupun kemudian Muncul permintaan maaf Dari pengurus BDB Sumatera Utara Mengatakan bahwa itu terjatuh Tidak sengaja dan lain sebagainya Itu Enggak berlaku lah Orang enggak akan percaya Permintaan maaf Alasannya seperti itu Ya kalau jatuh Kenapa enggak dipasang lagi Apa Anda tidak Orang sebanyak itu Pengurus tingkat provinsi Enggak bisa masang gambar fotonya presiden Alasannya Kalau dibuat-buat Enggak lucu sama sekali Ya sekali lagi Ini bukan persoalan Mengasang gambar Wajib batongkan Ini persoalan Anda kan biasa ngomong etika-etika Ini persoalan etika Etika berbangsa dan bernegara Etika menghargai kepala negara Hari ini kepala negara Masih Pak Cokowi Maka semua warga negara Wajib Untuk menghargainya Dan ini Penting untuk persatuan bangsa Untuk menjaga keutuhan bangsa Siapapun Kembalan negaranya yang sah Harus dihormati oleh Seluruh warga negara Indonesia Dan hidari sikap-sikap Yang bisa memicu Konflik horizontal Yang bisa memicu Perpecahan fisik Lain coba Kalau kemudian itu direspon Dengan kemarahan yang sama Oleh para pendukunya Pak Cokowi Dengan mendemo kantor-kantor PDI Misalkan Ya kalau hanya demo Kalau kemudian Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Atas kemarahan Kekecewaan Dengan sikap Pencempotan itu Kan gawat Berbahaya Apakah ada yang ini itu terjadi Kan tidak kan Tidak lah Sudahlah Pilpres sudah selesai Presiden Jokowi Apa Presiden Apa KPU telah memutuskan Menetapkan Siapa pemenang Dan siapa yang kalah Harga itu Toh Kekalahan Jago Anda Ganjar itu Sangat-sangat fatal Sangat tenang 16% Sekali lagi Di perjuangan Mati-matian Sudah sampai ke Mahkamah Konstitusi Sudah Ketuk palu Gugatan Anda Ditolak Ya sudah Itu sudah kebutuhan Hukum Tertinggi Tidak ada yang Lebih tinggi dari itu Anda Anda Kemudian Mengadukan lagi KPU ke PT UN Tidak akan mempengaruhi Ketetapan KPU sebelumnya MPR tetap akan melantik Presiden yang terpilih Pak Prabowo Jadi Tolong Anda Sering menggongkong Gemur-gemur Partai Demokrasi Indonesia Nama Anda Partai Anda Pakai Demokrasi Tunjukkan Sikap Kedewasaan Para politisi BDP Sebagai politisi Politisi yang Dewasa di dalam Mencikapi Hasil Pesta Demokrasi Ini Demokrasi Tidak perlu Diajarikan Apa sih Makna dan Substansi Demokrasi Seluruh Pemilih Warga Negara Indonesia Kembali Menyalurkan Hak Demokrasi Tanpa ada Paksa Ada dimanapun Seluruh Panitia Pemungutan Suara Dari tingkat TPSI Pusat Melakukan Penghitungan Suara Dengan Kawalan Ketat Sejumlah Para Pengawas Dan sebagainya Masih Tidak Percaya Hargailah Hasil Pesta Demokrasi Mayoritas Penduduk Indonesia Jangan Picu Jangan Pancing Kemaran Mereka Dengan Sikap-sikap Konyol Anda Kalau Anda Betul-betul Sebagai Politisi Dari Partai Demokrasi Maka Harusnya Menjunjung Tinggi Hasil Demokrasi Terbesar Di tanah Air ini Pilpres Dari Pertama Kemarin Jangan Rusak Jangan Cemari Aura Politik Indonesia Dengan Sikap-sikap Pecundang Dengan Sikap-sikap Ekstrim Yang kalian Lakukan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.